Album yang sangat kontroversial dari Nile Album ini mendapatkan penolakan yang sangat besar dari umat muslim akibat lagunya yang berjudul Kafir Lagu Kafir dinilai telah melecehkan agama Islam karena mengubah beberapa ayat Al-Quran dan memasukkan potongan azad Jadi bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke kita ulas lebih dalam Nile merupakan band Death Metal asal Amerika Serikat yang terinspirasi oleh Egyptologi Oleh sebab itu lagu-lagu mereka pun seringkali membahas tentang mitologi, sejarah, agama, dan seni dari Mesir kuno Serta budaya timur tengah lainnya seperti Mesopotamia Dan nama Nile sendiri diambil dari sungai Nile sebagai interpretasi dari minat sang frontman Yaitu Kalsender yang menyukai hal-hal tentang Mesir kuno Maka makna lagu-lagu Nile pun tidak bisa dinilai dari satu perspektif Seperti lagu Kafir yang menuai banyak sekali perdebatan Memang banyak sekali kontradiksi di dalam lagu ini yang entah disengaja atau tidak Tapi sepertinya Kalsender mencoba untuk mengkritik umat muslim yang terlihat bertolak belakang Antara ajaran Al-Quran dengan pemahaman pemeluknya Seperti yang kita ketahui, terjadi banyak sekali penolakan terhadap umat muslim di Amerika Yang diakibatkan oleh ancaman dari para teroris yang mengatasnamakan Islam Oleh sebab itu, lagu ini ditujukan kepada mereka yang dinilai telah melukai agama tersebut Di dalam bahasa Arab, Kafir berasal dari kata Kufur Dan menurut terminologi Islam mempunyai makna seseorang yang ingkar atau tidak bersyukur Banyak ulama berpendapat bahwa istilah Kafir bukanlah sebutan untuk menghinakan golongan yang menganut agama lain Maka Kalsender mengkategorikan para teroris itu sebagai golongan kafir atau biasa disebut takfiri Tapi yang menjadi masalah adalah banyak orang yang berpendapat bahwa Kalsender tidak pantas untuk mengkritik Islam Sebab dia dikenal sebagai orang yang tidak memeluk agama Ada yang menyebut dia ateis dan ada juga yang menyebut dia sebagai penganut agnosti Mereka mempermasalahkan baik pertama dalam lirik lagu ini yang berbunyi There is no God but God yang dicap sebagai sikap menduakan Tuhan Karena mereka menilai arti baik ini bermakna tiada Tuhan selain Dewa Sedangkan tidak ada konsep Dewa di dalam Islam Tapi sayangnya mungkin mereka mencoba mengartikan lirik ini menggunakan Google Translate yang bekerja secara otomatis Pasalnya kosa kata God di dalam bahasa Inggris mempunyai banyak makna dan salah satunya adalah Dewa Hal ini mengacu pada agama-agama kuno yang mempunyai konsep Dewa sebagai Tuhan dan hirarki paling tinggi di dalam agama Jika dicermati lebih dalam, sebenarnya kalimat ini merupakan sebuah tahlil bagi umat muslim yang bermakna tiada Tuhan selain Allah Memang sepertinya lagu ini sengaja dibuat kontradiksi dengan menggabungkan beberapa macam ideologi Seperti teologi Islam, teori evolusi, dan sejarah peradaban kuno Sehingga tidak aneh jika lagu ini memancing kemarahan dari orang-orang yang tidak begitu mengenal filsafat Kontradiksi terhadap lagu ini pun berlanjut di bagian corus ketika terdengar geraman takbir Allahu Akbar Takbir ini mempunyai makna yang sangat sakral untuk memuliakan nama Tuhan Sebab penggunaan frasa ini umumnya diucapkan oleh umat Islam saat berada dalam berbagai macam situasi Misalnya ketika mereka merasa sangat senang, mengungkapkan persetujuan, mencegah umat muslim untuk menjadi sombong Dan juga diucapkan untuk seruan perang ataupun saat mereka dalam masa stres yang ekstrim Maka mereka menolak kalimat takbir ini diucapkan ke dalam lagu metal yang notabene mereka anggap sebagai pengantar ajaran satanisme Kemudian dibayat selanjutnya, Carl Sandel mencoba membalikan beberapa kalimat Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah Kalimat pertama lirik ini sangat berkebalikan yang menggambarkan Tuhan sebagai sesuatu yang kejam dan tidak berbelas kasih Hal ini mengacu pada 99 nama Tuhan atau Asmaul Husna Dimana Tuhan mempunyai sifat buruk yang menandakan kekuasaannya sebagai zat mahasempurna Dengan mempunyai semua sifat yang tidak dimiliki oleh setiap makhluk hidup Dan frasa berikutnya merupakan gubahan dari ayat ke-6 dan ayat terakhir surah Al-Fatihah Yang sangat ambigu dan seolah-olah meminta Tuhan supaya menurunkan azab untuk para pendosa Di bayat selanjutnya tidak ada ayat Al-Quran yang diubah Melainkan gabungan dari surah Al-Baqor ayat 6 dan penggalan ayat 7 Yang menceritakan tentang orang-orang kafir yang bebal dan tidak akan diampuni oleh Tuhan Hal kontradiksi selanjutnya di dalam lagu ini berada di dua bayat terakhir Yang menggabungkan antara ayat Al-Quran, teori evolusi, dan konsep ketuhanan Seperti yang tercantum di dalam bayat ini yang merupakan ubahan dari surah Al-Baqor ayat 21 Yang menyebutkan bahwa manusia sendirilah yang telah menciptakan Tuhan Hal ini mengacu pada konsep ketuhanan dari setiap agama Seperti yang kita ketahui, setiap manusia selalu mencoba mendefinisikan Tuhan sesuai dengan rasional mereka masing-masing Yang akibatnya terciptalah konsep Tuhan yang berbeda-beda Akibat dari keterbatasan alam manusia yang tidak akan mampu untuk mendefinisikan Tuhan dengan metodologi apapun Dan selanjutnya pada bayat terakhir merupakan gubahan surat At-Tahrim ayat 6 yang digabungkan dengan teori evolusi Darwin Disinilah penolakan terhadap lagu ini pun mulai meledak Pasalnya teori evolusi merupakan hal yang sangat bertantangan dengan pemahaman semua agama Yang meyakini Nabi Adam sebagai manusia pertama di bumi yang diutis oleh Tuhan Dan kemarahan umat Islam pun tidak terbendung lagi ketika di menit keempat terdengar potongan lantunan azan Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa hanya di bagian syahadat yang dimasukkan ke dalam lagu ini? Jadi rupanya Carl Sender mencoba mengkritik para ekstremis yang menggunakan nama Islam sebagai tameng untuk kepentingan politik mereka Tapi akibatnya banyak sekali umat Islam yang tersinggung dengan lirik yang dia buat Karena lagu ini mengandung satire dan sarkasme yang sangat kuat dengan memasukkan banyak sekali unsur agama Tapi semua penilaian terhadap lagu ini kembali pada orang yang mendengarkannya Apakah kita akan menganggap kritik sebagai hinaan atau acuan untuk bahan introspeksi?